Hi guys, welcome back to my channel, Mentiwa Jadi guys, kali ini saya akan membawa kalian makan di warung, makan untuk Mama Catherine Jadi lokasinya cukup strategis, ada di dekat Shubing University ya guys ya Dan tidak lupa dengan sandal sisa umat saya, sandal swalo Sandal favorit Baiklah, sekarang kita langsung satu saja ya guys, let's go Sampai jumpa Selamat datang di Mama Catherine Dan ternyata di sana itu sedang ada perbaikan jalan Bulanun bang, assalamualaikum Selamat datang di Mama Catherine Selamat datang di Mama Catherine Mak, saya mau kita makan, Mak Mau makan makan, Mak Ini sayurnya guys Sampai jumpa ke tempe Media Bebek Bebek Cangkuk Kita apa Mak? Itu rendah Rendah Ini tidak lupa dengan sayur bayam yang seger-seger kalau panas eh ini bawah wah mantep deh terus ini MP tidak lupa ya baiklah langsung saja mak saya mau tanya di Taiwan ini sudah berapa tahun 21 tahun satu kata buat Taiwan di Taiwan yang penting mau jayoh pasti berhasil wah jayoh itu semangat guys di Taiwan itu yang penting jayoh semangat pasti berhasil ya pasti kehasilan kita harus menabung eh menabung mantap nih slogannya mantap maknum segan emang ini sayurnya guys tak icip-icip sedikit-sedikit ya ini sayur tekel cempe eh dan ini sayur mangka layu nampak ini karena mak dan pari Oh ya tadi sudah dibilang ya ikan pari ya Hai bikin sati ya mak hendang sati ya tangkung tuh kan ini bebek ya mak ya bebek Oke, nonton kan guys, ya, sabainya satu lasak, seger-seger, ini boleh gak ditaruh es, kan kamu tanah minumnya yang es, ini kan segeran dong, masih ditaruh es, kalau es ada, mak, kalau segini berapa, mak, itu 130 saja, kalau saya baris-baris sekarang, iya, kan masuk Youtube penciraan, ya, mantap, mantap, oh iya, mama catering itu juga bilang ya, kalau pohon, apa itu, pepaya, pohon pepaya di depan itu khusus buat meti wang, bener apa, mak, iya, mama, tunjukin mana pohonnya, mak, aduh, pepaya, mana, sini nih, ini, 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 ini ya, mak, ya, sini, mak, sini, mak, sini, mak, sini, mak, Nah, mama juga ada kreatif nanem daun pepaya, buat tiap kali kayak di jateng ini, ini ada terong lalapan, tuh, ada daun jeruk, ada serik, ada cabai, ini kreatif mama catering. Ya, tuh, kreatif, ya, kreatif, ya, memanfaatkan lahan yang minimalis, Baik, guys, berhubung, karena kata mama catering ini adalah khusus untuk meti, ya, sudah, Nah, mama sibuk dulu, ya. Ya, makasih ya, mak, ya, buat lalapan, guys. Oke, guys, jadi, tadi saya sudah cuci tangan, dan daun pepayanya sudah saya cuci, tadi mama catering, eh, spil harganya itu kalau segini, normalnya itu 130 NT, 130 NT itu kira-kira, ya, sekitar berapa, ya, berapa, mak, indonesianya, mak? Bisa kira, berapa? Berapa, ya, eh, 70 ribu, ya? Ya, 60 ribu, mak, gitu. Oh, 65an, kira-kira 65an ribu rupiah, ya, kalau segini, ya, guys, penyang banget, ya, guys, murah dan meriah. Dimana, kan, kalau bukan di mama catering. Semangat dong, karena kan di gratisin tadi. Baiklah, guys, kita langsung makan saja, tapi rasanya kalau makan seperti ini tuh kurang off, kalau tanpa sambal dadaknya mama catering. Sekarang kita minta sambal aja, ya. Mak, sambal dong, sambal dadaknya dong, yang viral. Kalau itu lho, mak. Ya, ditunggu ya, guys, tunggu sambalnya, ya. Ini dia, guys, proses pembuatan sambal dadak viralnya dari mama catering. Dengan cobeknya yang antik dan misterius. Konon katanya, kata mama catering ini, cobeknya ini dia buat sendiri, hebat ya. Terbuatnya dari apa, Mak, ini, Mak? Dari batu. Tadinya ini kolam ikan. Kolam ikan. Saya potong sendiri. Dipotong. Lalu? Dipok-kepok sendiri, ya, jadinya cowet. Dari kolam ikan, dipotong, dikepok-gepok, jadinya cobek. Wah, bener-bener kreatif sekali, ya. Ini strong woman kita. Ini mama catering, ya. Tuh. Hmm, kemblocor sudah mulut saya, guys. Hmm, mantap, guys. Siap sambal dadakan kita. Siap, langsung kita makan. Guys, sambal dadaknya tadi sudah dipikimin sama mama catering. Dan sekarang kita langsung lanjut makan. Sebelum makan, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing, ya. Hmm. 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 Tidak sedang sariawan, guys. Jadi, ada-ada. Ini dulu dulu, ya, makan ngabe, ya. Hmm. 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 di sini sambil makan juga bisa nongkrong dan juga karaoke karaoke sebuahnya guys kalau kayaknya gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun dipersembahkan oleh Mama Petri eh segera eh daging daging enak gurih ini daging bebek ini ikan apa tadi ya mak lupa ikan pari ikan pari enak kikil dan tempe jadi guys lokasinya warung nama kayak gini tali industrial park tali kong yeji kalau dari taichung stasiun naik bis nomor 7 turun di halte siubing tase siubing yumi per titik ya mak ya baik guys saya akan lanjut makan dulu ya guys nanti kita sambung lagi ya guys enak 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 pahit 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 es nanas butuhkan nama sendiri ya wah gratis aku suka gratis hehehe es nanas buatan mamak kaya kering mat kalau nanya enggak aslinya itu orang mana mah indonesianya mak saya orang wonosobo ngatak ngatak oh berarti pintar ya enak ngomong nyong ya kaya yang mbak ya kakarinya unyong bewa wonosobo gajah gajah warna barna nanti tari wiro tari wiro kalau saya sukoharjo wonosobo ya teman-teman nyammer kalau sari berencok dari orang enak warna kepenang masih enak Taiwan pengen pidang-pidang taunya tetapi tengah apa-apa ya mak ya sudah mak tanggungnya mulai banyak mong-tomak mong-tomak sibuk dulu ya silahkan menikmati semangat jadi guys makannya udah selesai udah senyam dan sekarang dibikinin kopi sama memang katering kercinta ini belum habis udah ngopi nah mak ini mau tanya mak ini daunnya dapat dari mana mak singkong dari petani langsung tuh di Taiwan juga ada daun singkong guys dari petani ini buat nasi padang mama mama katering ada jual nasi padang juga satu porsi nasi padang berapa mak 130 130 kalau dirupiahkan sama ya 65 ribu kira-kira ya kalau nasi padang mama daun singkongnya hampir petik sendiri dari petani makanya juga oke jadi sampai yang manjak pohon langkah maksudnya ada ape-ape oh petaninya yang manjak sampai yang manjak lagi sampai yang metik dewe yang ngalak ini kan saya tinggal di nampu jadi banyak petani petani saya suruh nanam daun singkong nanti dijual sama mama gitu berarti ini deh sampean jengzale untuk punya kerocok-kerocok untuk menanam banyak petani-petani di sana oke 10-150 yang 200 semangat terima aja kasihan mereka orang tua-tua kekipun jadi intinya berkreatifitas tanpa batas meskipun usia sudah tua ya mak matul suon mak jamuannya untuk hari ini dan untuk kopinya terima kasih sangat lezat sangat mantap sekali terima kasih kembali terima kasih deh mak selain kali kita kalau pulang ke Indonesia kita bareng ya mak kan sama-sama sampai disini dulu perjumpaan kita terima kasih sudah menonton channel saya jangan lupa like comment dan subscribe bye-bye